Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer di jalan R.E. Marta di Nata, Pademangan, Jakarta Utara. Korban tewas mengalami luka parah di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Akibat menerobos lapu berah, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer di jalan R.E. Marta di Nata, Pademangan, Jakarta Utara. Pengendara sepeda motor yang tidak membawa identitas ini tergeletak di tengah jalan dengan luka parah di bagian kepala. Menurut Usman, supir truk kontainer, truknya melaju dari arah Pasar Ikan menuju Tanjung Priok. Saat di perempatan, pengendara sepeda motor menerobos lapu merah dari arah gunung sehari menuju Anjong dengan kecepatan tinggi. Truk kontainer yang baru lepas dari lampu merah ini langsung dihantam sepeda motor. Sementara pengendara berjenis kelamin laki-laki ini masuk ke kolong truk dan terlindas di bagian kepala. Kita kan posisinya habis berhenti dari lampu merah. Kita kan santai, habis hijau lang santai kita jalan. Posisi kita kepala udah ke depan, udah lewat sini nih. Posisi si motor dari arah Mangga 2 kenceng, tanpa berkuntung. Jenasa korban yang mengalami luka parah di bagian kepala langsung dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangun Kusomo, Jakarta untuk diotopsi. Sedangkan sepeda motor korban dan truk kontainer dibawa ke unit lakalantas wilayah Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan.